Masih terkait kasus Brigadir Yosua yang sampai sekarang belum juga tuntas dan transparan Dewi Tanjung pun terus memberi komentar yang sangat menohok Dewi Tanjung sepertinya masih tak terima bahwa Brigadir Yosua Huta Barat dituduh melecehkan istri Irjen Verdi Sambo Berikut cuplikannya Masih terus memperjuangkan keadilan kebenaran hukum untuk Brigadir Yosua Siapapun yang mau ngancam-ngancam Nyai, mau intimidasi Nyai, mau mengintervensi Nyai Nyai tidak takut selama Nyai benar Selama Nyai membela rakyat kecil di dalam kebenaran, atas kebenaran Nyai tidak pernah takut berhadapan dengan siapapun juga Nyai punya Allah SWT, Nyai punya kekuatan untuk melawan mereka-mereka yang bersikap zolim kepada rakyat kecil Jadi jangan sekali-sekali berani ngancam-ngancam Nyai, Nyai gak takut Ya kan? Dan jujur aja Nyai ingin menyentil anggota DPR RI pada kemana nih? Hah? Anggota DPR RI ini pada kemana semua nih? Komisi 3 pada kemana? Dari semua partai deh Ada pil dari Jambi pada kemana? Suaranya gak ada suaranya nih Belak dong, bersuara dong Jangan pas kalian butuh suara rakyat baru kalian manis-manis sama rakyat Begitu ada rakyat kecil yang mengalami ketertindasan seperti ini Kalian pada mingkem aja Begitu nanti pas pencalekan, kampanye, manis mulutnya Jangan pilih nih anggota DPR RI yang gak mau bela rakyat Jangan pilih Sebentar lagi kan mereka butuh suara rakyat Jangan pilih Jangan pilih anggota DPR RI yang tidak membela kepentingan rakyat Apalagi ini kasus sudah jadi kasus nasional Sudah menjadi keresahan publik Ini anggota Dewannya pada diem-diem aja Giliran Cari proyek ya aja kenceng kalian semua Untuk kaya kesuka gini pada mingkem kalian semua Pura-pura budek, pura-pura tulip, pura-pura bisu Persikap dong, terutama yang dapil jambi nih Tolong dong, perjuangkan hak rakyat Kemana nih komisi 3? Meneng-meneng lah eh Kasih dong pembelaan atau apa kek? Ya kan? Gitu loh Jangan hanya duduk manis Pura-pura gak tau Atau ikut-ikut menyalahkan Joshua Udah tau nih bukan kasus perecehan Ya itu gak percaya Joshua berani Melakukan perecehan seksual kepada ibu jenderal Apalagi kita tau Dari bulan Juni itu aja Joshua udah di ancam-ancam Itu mereka baru pulang Mana mungkin orang yang sudah di ancam-ancam Akan melakukan perecehan seksual Itu logikanya aja Itu baru pulang lagi Di rumahnya banyak orang lagi Dan sekali lagi Nye katakan Nye tidak percaya Joshua melakukan perecehan kepada ibu jenderal Ya Ini ada kasus lain Yang lebih besar lagi Yang ditutupi aibnya Kalau terbuka Kalau terbuka Ini malu Masa sih sekelas jenderal bisa begitu Nah itu orang akan begitu Gitu ya Nah Nye juga jujur aja Nye juga kasian sama Barada E ya Dia ini sebenarnya cuma tumbal Dari awalnya katakan Barada E ini cuma tumbal boneka Sebenarnya dia tidak bisa menembak Dan tidak pernah mungkin dia bisa menembak Apalagi dia baru diberikan pistol itu Belajar menembak itu 2001 Nggak akan mungkin dia tepat sasaran Sampai 5 tembakan disini Dan sampai pelurunya bisa puter balik Nah itu nggak mungkin Ya itu udah pasti yang sniper-sniper handal gitu loh Yang bisa menembak Dan lagi jarak tembaknya itu semua jarak tembak dekat Bukan jarak tembak jauh Ya Nye yang bisa berbicara seperti ini Nye itu bertanya kepada Seorang yang memang sniper Mungkin nggak model tembakannya begini Itu model lukanya begini Jarak jauh Oh nggak itu jarak dekat Rata-rata semua jarak 1 sampai 2 meter Tapi yang ada yang terdekat ada di bagian kepala Ya Sekali lagi Nye katakan Gitu loh Barada E itu justru kita kasian sama dia Dia hanya tumbal Anak ini anak baik Kelihatan kok dari raut wajahnya Barada E ini Baik-baik Bukan anak yang Apa ya Kalau kita bilang anak usil juga Nggak Anak ini pendiam Gitu loh Kalau ini lihat dari karakter dia Justru anak ini ketakutan Kasian Justru kita kasian ini Sama anak buah-anak buahnya itu Dijadikan Tumbal semua Untuk menutupi Sang bos besar ini Gitu loh Ya Dan ini nyai rasa Seperti vlog-vlognya sebelumnya Video-videonya sebelumnya Akan ada Sasaran tembak Untuk dihabisi itu dua Ya mungkin dengan adanya Kejadian Joshua Mereka akan menghabisinya Dengan cara menghilangkan Atau diracun Bisa jadi seperti itu Kalau nyai melihat Dari batin nyai loh ya Ini penerawangannya nyai gitu loh ya Duganya bisa seperti itu Nah kenapa Barada E ini Harus ditangkap Ya Itu untuk diamankan Sebenarnya Kita kasian loh Sama Barada E ini Ini anak ini cuma jadi Boneka Dia gak percaya Dia pelaku penembakannya Tidak percaya Sekali lagi Katakan Tidak percaya Tapi yakinlah Kekuatan Allah SWT Dan kekuatan rakyat Indonesia Yang akan menggempur Segala kezaliman Ketidakadilan Ketidakbenaran Akan menguak Seadil-adilnya Siapapun yang berani Mengintervensi Atau berani Menghalang-halangi Kalian akan menghadapi Azab dari Allah SWT Satu persatu Kalian akan dinasa Dengan kekuatan Allah SWT Dan nyai pastikan itu Dan nyai juga Tadi malam Seperti merasakan Sesuatu Tapi nyai belum bisa Rasakan apa Tapi Di kamarnya ini Ada sebuah Tempat Yang memang itu Khusus untuk Nyai doakan Untuk Joshua Ya Tiba-tiba Ini merinding Tiba-tiba Foto Yang Joshua Yang nyai taruh Ini ada di sebelah sini Itu seperti Bergetar Nih Nyai itu merinding sekali Gitu ya Karena Hal yang Luar biasa Nyai gak tahu itu apa Apakah itu memang kebetulan Atau ada getaran Tapi Getarannya cukup Kencang Karena posisi foto itu kan berdiri Gak mungkin Ada getaran yang Membuat dia bisa bergetar Kencang sekali Itu selama 20 menit Gitu loh Gak tahu nyai itu apa Nyai belum tahu Gitu loh Coba nanti malam Insya Allah Nyai akan coba Wirit ya Nyai akan coba Itu nyai Mau tahu itu apa Gitu loh Apakah ada pesan-pesan lain Dari hal yang Tidak kita duga Atau tidak kita lihat Yang kita tidak tahu Hanya belum bisa Menjelaskan Tapi sekali lagi Akan ada Tumbal-tumbal Selanjutnya Seperti yang Nyai katakan Akan ada Boneka Dan tumbal Selanjutnya Dan yang Nyai rasakan Ada dua Ya Akan ada dua Bukan hanya Berada E Tapi ada Dua Yang akan menyusul Target Untuk diselesaikan Dua Tapi yang satu selama Oke Semoga Bapak Kapolri Dan institus kepolisian Tetap kuat Demikianlah teman-teman Jubilikan dari Dewi Tanjung Silahkan like, komen, dan share Keseluruh sosial media Yang kamu punya Dan silahkan subscribe Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Kori Oficial Salam Sehat Selalu